Komunitas Youtuber Palembang mengadakan acara Buka Bersama Bukber di Kedai Tiga Nyonya pada hari Rabu tanggal 26 April 2022. Beberapa anggota yang hadir diantaranya ada Om Aci, Om Ucup, Adit, Patin, kemudian dari rumah Aspirasi Budaya, Om Yuda dan Om Gatot Sultan, juga ada Om Patin, dan juga ada Mang Dayat. Dan saya sendiri, selebgram kita, Juju Onyol. Dan karena memang acara, sebelum acara Buka Bareng, dikelarlah podcast. Nah, podcast kali ini tampil sebagai host adalah Mang Dayat. Jadi Mang Dayat, mohon izin dulu. Dan hasil lupa, podcastnya ngoran, ngobrol dengan, dan hostnya adalah Mang Dayat. Tahu apa itu rumah Aspirasi Budaya dan apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana aktivitasnya. Dan apa yang akan dilakukan bersama komunitas Youtuber Palembang, terus ikuti podcast ini. Semoga bermanfaat. Nah, kita sebar ke Apo Raya sama Youtuber Palembang ini ngebar ke buatin, debit buatin untuk masyarakat Palembang. Mudah-mudahan aku. Tidur tadi awal, rumah Aspirasi Budaya. Tapi rumah di sini ini bukan yang kebangunan. Bukan raya itu, raya itu rumah itu bukan rumah yang disikuti. Itu sebuah wadah sama. Nah, sempat kita mengapresiasi, umat kita berkarya sama segala yang membangun di bidang budaya. Nah, kebetulan, raya ini juga bukan budaya, baik. Lingkungan juga. Ini bagi. Sahabat dalam budaya. Ini bukan, Pak Pak Pak. Jadi juga lingkungan juga. Lingkungan juga. Jadi bergeraknya tadi di bidang lingkungan, di bidang budaya. Sejauh ini tuh yang menyanyo. Tapi ya, di budaya kan luas. Budaya ini luas. Bidang budaya secara arti sebenernya kan di sini. Ini termasuk musiknya. Seni pertunjukan, musik, film. Itu luas ya? Luas biasa. Budaya ke lingkungannya. Budaya. Mencintai alam. Pading. Menanam pohon. Ya, Cak, baru-baru kami lakukan itu. Nah, kemarin ini ada sama ini. Komolongongongan itu itu. Nah, itu seru itu. Jadi, tanggal 22 April. Itu kan Pasar di Bumi. Jadi, kami di sana ada sahabat dalam budaya. Namanya Mbak Esi. Mbak Esi itu sudah mungkin berapa tahun di sini. Ngajar tiap Sabtu di sini. Wah, ini salah. Mas Gatok. Mas Gatok. Lagi ngelas, ngelas. Hai. Jadi, tadi Mbak Esi ya? Jadi, Mbak Esi itu sudah hampir 6 tahun di sini. Dia ngajar di sana. Tidak, Tidak, Tidak. Yang Dukagi. Banyak kemarin. Oh, banyak. Kemulungi. Ya Allah. Jadi, adik-adik pemulung itu itu kalau lagi kumpul. Itu bisa 80 saat lebih. Betul. 100-100 saat lebih. Itu mereka itu dengan kondisi yang seandungnya baik. Tapi, kemauan belajarnya lumayan. Tepuk di tengah kita ke sana. Kita tanya. Siapa pacak baca? Piso. Siapa pacak nyanyi? Piso. Narik pisau. Tapi memang banyak yang ada di sekolah. Iya. Banyak yang ada di sekolah. Tinggalnya yang ada. Ya maaf, di sekitar gunung sampai. Soalnya, Pak. Mambu. Berarti memang aslinya yang memang pemulung itu begitu. Iya. Kami sudah terbiasa mambunya tadi. Jadi, tidak selama. Kami sehari-hari ini terbiasa. Jadi, tidak. Mambu lagi. Kadang-kadang adik, bahasanya dibelok-belok. Desploitasi lah, segala macam. Jadi, dari tuan-tuan, uang tua sampai itu. Pemulung. Bahkan kakak tertua, misalnya, kira-kira SD, SMP lah. Baca, nyari duit. Berhenti sekolah. Mulu. Nah, itu. Lata duit? Mulu. Lata duit? Mulu. Nah, kasih yang kan tidak di... Siap. Tadi, mereka kemarin, buka bersama, yuk makan lemak. Ya, cita-cita mereka. Cita-cita mereka. Siap, kakak. Kami ingin makan pizza. Oh, itu bagi kami. Ibaratnya, ya Allah, dia siap. Pengen makan pizza, kak? Pengen makan pizza. Siap. Mimpi. Mimpi. Mimpi makan pizza. Padahal, ya, kalau dipikirkan. Kasih, ya? Mereka itu di kota, loh. Tapi, karena kondisi, memang mereka tidak bisa makan. Atau mungkin, ya, maka mana, ekonomi. Kak, kami ingin pizza. Tahu pula dengan pizza, ya? Tahu, ya. Tahu, ya, tahu. Tahu, ya, ada TV. Walaupun lucunya, kapan pas makan, segigit, ada yang bingung, kan? Karena ada pabrikanya. Iya, ada pabrikanya. Jadi, kan aneh. Ini pabrik di TV, ya? Mereka, ya. Jadi, aduk videonya itu kapan? Bukan ikan, ya, maksudnya. Tadung-endok, sih. Ini cita-cita yang terwujud dari anak-anak. Cita-cita dari, apa? Apa? Anak-anak di Jumlah. Kasih, ya? Alhamdulillah, ya. Artinya, jalan-perjalan sukses kemarin, ya? Berjalan sukses. Dan muncul ke sana, cepet, benar halangan kemarin. Ya, memang. Tapi, insya Allah, di next Japan, lah, kayaknya gaguh. Next Japan, apa? Next Japan, apa? Ada yang terdekat? Banyak, ya. Kita, anak ini tadi, ya? Bencana kita, anak nyembar ke tadi, kita aduk perjalanan sewaal, di, apa? Di, kaliman ini, ya? Itu sama-sama, ya, ya? Teragam. Dari aku, dari Manggaya, dari Manggaya, dari Manggaya. Youtuber, kita keliling, membagikan bebet buatin untuk masjid. Mengacif. Gua suruh gua. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ke youtuber-youtuber Palemang ini, mudah-mudahan di, apa? Menjadi bagian yang positif dari warga Palemang. Jadi, dalam berapa hari ke depan, programnya Raya ini, bagikan, sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah. Nah, ini ngajak penutupan puasa tadi. Ya, penutupan puasa, ngajak youtuber-youtuber. Ngajak si Gua Macebice, artinya kalau ada Macebice yang pengen menggabung, jadi artinya program ke depannya itu adalah, kita akan ke majid-majid, mencuk, nanam bebet buatin. Buatin. Buatin, buah suruh gua. Buat suruh gua. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan, ya? Karena memang nanam pohon itu, pahalonya besar. Segala yang dimakan oleh makhluk Allah, di tanaman itu, itu menjadi pahalo untuk yang menanam itu. Masa lagi buah suruh gua, buatin. Buatin nih, Maseitun. Semut, begitnya kenyang, semut itu dari semut kita dapat pahalo. Aduh, kalau awal inggep, kita dapat pahalo. Lagi panas, tetuh, dapat pahalo. Memang bertanaman itu. Apalagi kita nanamnya di begit. Nah, apa nih ya? Tambah, tambah. Insya Allah, canangnya itu kapan? Kita berbagai. Belum tahu. Atau ini, weh? Sebelumnya sudah ada. Maseit-maseit, kalau memang ada yang pengen bergabung, tanam-tanam ini, Jauh, bisa kasih kontak ke mana? Atau Masjid Mano yang pengen nak dikasih bibit. Masjid mana yang kita tanam, ya? Boleh juga. Kami, Rami-Rami, ini dari YouTuber Palembang. Iya, ya? Akan datang ke sana. Akan datang ke sana. Akan datang ke sana. Kami kesana. Banyak banyak dana-dana. Nah, itu kontak-kontaknya ke mana kontaknya? Kalau mau ada yang nak bergabung atau ini? Kontaknya langsung. Kamu mau dayat, ya? Iya, langsung. Ah, enggak apa-apa. Ini, kakek, ke IG, ya? IG-IG-IG-nya... Bangdayat. Ah, benar. Oke, kakek, hubungi IG-IJ-Mangdayat, ya? Hubungi IG-IJ-Mangdayat, ya? Kakek DM ke Mangdayat, kalau memang itu, Mangdayat fasilitasi untuk ke Raya itu tadi. Ya, karena tadi yang bibit tadi itu, itu yang kado sudah kami lakukan di TPS. Kami lihat kan kemarin. Kami juga ada bagi buit mangga tanaman, ada bagi buatin. Buat mangga. Jadi, selaras dengan program Raya yang untuk, apa, melestari ke Alam. Menanam satu buah pohon. Sangat Pak Alam. Jadi, rencananya juga, Raya itu akan bikin kampung buah. Jadi, setiap kecamatan itu, kita buat, apa? Kita tanam buah yang berbeda-beda. Misalnya, Kecamatan mana? Seberangulu, satu. Berapa? Barang Buta. Berapa? Misalnya, Kecamatan mana? Ilir Timur 2, Kedondong. Jadi, jadi ketika kamu... Tanya berapa, Kampung Dondong. Tidak harapannya, kita ini kan. Aku, di Palembang ini, ada sesuatu yang baru. Ketika kamu datang ke sini, ada kampung wisata. Ternyata, Pak Alamang ini, setiap kecamatannya, penuh dengan buah-buahan. Masyarakatnya dapat, dapat ekonomi yang kreatif, ya kan? Dapat juga, udara yang makin sejuk. Ya kan? Ya, ya. Apalagi, kalau seluruh masjid, kita bisa, sama-sama bergerak, seluruh masjid Suraui itu, seluruh juga akan dibuatin. Bayangkan. Ya kan? Banyak ke kita, kalau sepaling mengangat, makan buah surga. Berapa tahun bisa panen dibiasi buatin? bisa dipanen. Sebentar, Dio. Tiga tahun? Tidak, sebentar, sebulan-sebulan, buah-buah, pacar kita. Cepat, cepat. Kakak aduh di rumah. Kakak nanam buatin itu dalam pot. Sebulan, lama kan? Lapanen gitu. Banyak juga yang belum nyingguk, dan juga nicip maka. omong banyak datang kan buatin kan? Nah, kita sebar ke, apa raya sama youtuber Palembang ini, nyebar ke buatin, debit buatin untuk, masyarakat Pelembang. Ya. Mudah-mudahan akor. Ini lanak buku. Ya. Amin. Kasih statement penonton lo, baik dari kakak ataupun, kak Yudha Putun, kak gatut. Kiki, apa statement? Atau pesen-pesen? Pesen-pesennya, kalau dari kakak, apa ya? Palembang ini masyarakatnya ramah utama. Harus selalu akor. Mudah-mudahan, kita bisa, apa ya? Agus. Terima pacak. Terima pacak. Terima pacakan ya. Eh, itu. Mayok lagi. Pokoknya akor-akor memang. Akor-akor. Mudah-mudahan ekonomi kita balik lagi ya. Karena pandemi sudah habis, ya mudah-mudahan kita termasih hati. tambah sukses, yaudahnya untuk sedulur-sedulur Galo-galo di Palembang dan sekitarnya. Amin. Kak Yudha, ada statement? Samaulah. Kipul baik. Sementara lagi lebaran. Kita maaf-maafan. Habis lebaran, balik ke Nolgalo. Kita sama-sama mikirnya yang baik-baik. Oke. Jadi, Mangce Bice, inilah obrolan santai kami, Barang Raya. Ini juga ada tanya, ada tanya. Tadi, ini, ini, Ini tinggup-tinggup. Ini tinggup. Suaranya baik. Nah, jadi Mangce Bice, inilah obrolan-obrolan santai kami, Bersama Raya. Rumah Aspirasi Budaya. Kalau memang mudah-mudahan dari konten ini bisa menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan sumat terasatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi atau video, kami memohon maaf, kepadalah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stay itu dulu. Kursi. Oke. Situ ya, apa ini? Pindah sini? Itu masih banyak? Masih. 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 Kalau masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. selamat menikmati